Intro Oke so, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang Tips dan trik cara meningkatkan mental kalian ketika bermain di game Free Fire ini ya Tapi selamat menikmati videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Labbomvim ini Nah jadi di video kali ini gue bakalan sharing ke kalian Gimana sih caranya kita tuh bisa mengupgrade mental kita dari yang biasanya kalau ketemu musuh itu takut Ngerasa gak percaya diri, ketemu musuh itu malah lari Itu bikin kita susah menang kan ketika duel dengan musuh Jadi gimana sih bang cara meningkatkan mental kita Agar kalau misalkan kita itu ketemu musuh itu lebih ngerasa percaya diri Langsung aja kita bahas untuk tips dan trik yang pertama Yaitu meningkatkan mekanik skill agar ketika kantu duel dengan musuh Kalian tuh ngerasa lebih percaya diri untuk menang Maksudnya mekanik skill itu kayak gimana sih bang Ya intinya basic-basic skill yang harus kalian miliki Mulai dari gocekan, bergerak dengan lincah, habis itu aim, cara mengarahkan tombol tembak Itu mekanik dasar yang harus kalian kuasai agar mental kalian tuh bisa lebih meningkat Masalahnya gini ya, mental itu emang butuh di asa Tapi kalau basic skill kalian tuh belum ada, ya agak-agak susah sih Dan cara untuk meningkatkan mekanik kalian ya sering-sering belajar dari orang yang mungkin udah berpengalaman ya Mungkin dari pasang glow wellnya, terus aimnya, cara gerakannya, cara ngambil keputusannya Itu penting banget Karena kalau kalian tuh gak punya basic skill dulu Kalau mau meningkatkan mental juga susah Ketemu musuh mau majuin duluan, mekanik belum ada Ujung-ujungnya malah mati dan bikin mental kalian down sih Jadi saran gue kalau misalkan kantu pengen meningkatkan mental kalian Yang pertama asah mekanik kalian dulu Percepat respon glow well cepat kalian Habis itu kantu bisa mempertajam aim kalian Agar kalau misalkan kalian tuh pengen meningkatkan mental, skill kalian tuh juga siap Jadi kalau misalkan skill kalian gak siap, ya susah juga untuk meningkatkan mental kalian Terus kita lanjut lagi untuk yang kedua Yaitu merubah kebiasaan ketika bertemu musuh dari main pasif Menjadi lebih aktif ketika bertemu musuh Maksudnya tuh kayak gimana sih bang? Kalian pernah lihat gak? Kalau misalkan kalian tuh lihat orang Dia tuh basicnya perangnya di dalam rumah aja Itu tuh bikin kalian tuh gak bakal bisa meningkatkan mental kalian cuy Karena kebiasaan seperti itu tuh mempengaruhi mental kalian menjadi seseorang yang lebih nungguin musuhnya Untuk buat suatu kesalahan tanpa kalian tuh menciptakan momen Karena dari gue sendiri punya pemikiran Kalau misalkan kalian tuh pengen meningkatkan mental kalian Kalian tuh harus fokus di prosesnya Atau misalkan kalian tuh gimana cara dapetin killnya Bukan dengan kill yang banyak Kill yang banyak tapi kalau misalkan cara kalian tuh dapetin killnya gak berkualitas Menurut gue juga agak-agak kurang untuk bisa meningkatkan mental kalian sih Jadi kalau misalkan kalian tuh tanya Bang lebih pentingan cara untuk mendapatkan killnya atau lebih kill yang banyak Saran gue sih kalian lebih perbaikin cara untuk dapetin killnya sih Dengan cara lebih mengubah kebiasaan kalian Jadi kalau misalkan kalian tuh ngeliat musuh Pikiran kalian tuh harus mulai terbuka Eh gimana sih cara gue tuh bisa kayak samperin Dapet tempat yang aman Lebih dekat dengan musuhnya Untuk bisa meningkatkan mental gue Kalian pernah lihat gak sih orang itu killnya banyak Tapi dia cara dapetin killnya mungkin di atas robot Di atas rumah kayak gitu Menurut kalian kill yang seperti itu tuh berkualitas gak? Bisa meningkatkan mental kalian gak? Ya saran gue sih kalian tuh lebih fokus untuk cara dapetin killnya Daripada kalian tuh fokus untuk dapetin kill yang banyak Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu menghindari gameplay dengan tekanan seperti takut kalah Nge-push rank, turnamen Agar gameplay kalian tuh bisa lepas Ini adalah salah satu alasan yang membuat gue tuh Kalau misalkan main itu tenang banget Santai Bisa nikmatin gamenya sih Gue tuh tipikal orang yang gak suka mainnya itu dengan tekanan Apalagi kayak FT turnamen seperti itu Apakah ikut FT atau turnamen itu salah? Enggak Tapi kalau misalkan kalian tuh masih berproses Saran gue kalian tuh jangan terlalu nekan mental kalian sih Kayak misalkan gue pake analogi Misalkan ada orang yang gak pernah main sepak bola Masih belajar sepak bola seminggu 1 bulan 2 bulanan Terus dia diikutin ke event turnamen yang kayak besar Ya mungkin dia bahkan langsung drop gitu gak sih? Misalkan dia main ketemu orang yang lebih jago Itu pasti bahkan drop parah Itu ya sama kayak analoginya sama prefer kayak gini Saran gue kalau misalkan kantu main masih berproses Kantu harus bisa yang namanya nikmatin gamenya sih Yang takut kalah apalagi nge-push rank, nge-mikirin rank Apalagi ikut turnamen ketika skillnya belum ada Yang pasti kantu mainnya bahkan gak tenang Tertekan dan kalian tuh bahkan ngerasa kayak Pengen lebih aman untuk dapetin hadiahnya Pengen ngerasa menang ketika bewan atau sparring Atau turnamen kayak gitu Dan itu membuat mental kalian gak bahkan bisa berkembang Jadi itu yang harus kalian perhatiin Agar kalian tuh tau apa sih yang menjadi penyebab mental kalian tuh start Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu meningkatkan jam terbang ketika duel jarak dekat Dan upgrade kualitas aim menembak kalian ketika duel sama musuh Atau kalian tuh bisa upgrade kualitas aim kalian agar kalian tuh pede untuk adu aim dengan musuh Ini salah satu alasan di dua jarak menengah itu penting banget ya Gue selalu kasih tau ke kalian Kalau misalkan kalian tuh ketemu musuh Gue usahain ke kalian tuh untuk dua jarak menengah atau lebih ke arah dekat kan Dan salah satu faktor yang terbesar adalah kualitas adu aim ketika menembak Aim headshot kalian, aim yang on point, bisa dapetin aim kepala Makanya dua hal ini tuh sangat berpengaruh di mental kalian sih Yang pertama adu aim, di dua jarak menengah kalau misalkan kalian tuh kalah adu aim Itu beneran kayak ngedropin mental kalian Jadi kalian tuh harus bener-beneran tau mekanik untuk bisa dapetin aim headshot ketika dua jarak menengah Terus yang kedua, kalian tuh harus bisa percaya diri ketika dua jarak dekat Dan cara meningkatkan rasa percaya diri kalian ketika dua jarak dekat adalah dengan cara menambah jam terbang kalian Atau sering-sering dua jarak dekat Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu faktor circle dan teman mapri yang membuat mental dan rasa percaya diri kalian Itu bisa meningkat Itu emang sepengaruh itu bang Iya, itu pengaruh banget sih cuy Circle atau teman mapri kalian tuh menentukan kalian tuh mainnya kayak gimana Ini sepengalaman gue ketika main game ini ya Ini kalau misalkan kalian tuh punya teman yang basicnya dia tuh pengen mainnya aman Pengennya boya, pengen dapetin rank, pengen pushnya itu aman Itu beneran nguras mental kita sih Maksudnya, orang yang nge-push tuh tipikal orang yang gak terlalu berani Dan itu ngaruhnya juga ke kita cuy Masalahnya kayak gimana Misalkan mereka semua mati nih Terus tersisa kita Apakah yang mereka katakan Woi lari, tarik, selamatin diri dulu Itu bikin kita gak tenang sih Gue selama ini tuh sangat mencari teman mapri yang kayak sefrekuensi dengan gue Gue tuh pengen punya kesenangan buat main sih Dan kalau misalkan kalah yaudah cuma game doang sumpah Masa iya kita kayak harus terlalu tertekan dengan game ini Ini kan game cuma buat dapet feel senangan Dan menurutku feel senang itu ketika kita bisa nikmatin gamenya gak takut kalah atau menang Bisa kata memusuh, bisa seru-seruan Tapi kalau misalkan gue ditekan sama temen gue suruh lari, suruh narik, suruh ngamanin Itu beneran bikin gue gak nyaman sih Jadi saran gue kalau misalkan kalian tuh pengen ningkatin mental kalian Faktor circle atau temen-temen bar kalian itu sangat mempengaruhi juga sih Kalian harus bisa dapetin feel kesenangan Agar kalian tuh bisa nyaman untuk ambil keputusan sesuai dengan keinginan kalian Tanpa dengan tekanan temen kalian Selama ini gue juga gak pernah tekanan temen gue kayak harus lari, harus gimana Gue pengen dapetin sama-sama senang semua sih Terus kita lanjut lagi untuk yang terakhir yaitu faktor device dan mood bermain Dan faktor lain yang mempengaruhi mental kalian lebih cepat berkembang Device itu menurut gue sangat penting sih Gue gak munafik juga ya Kalau misalkan device kalian tuh lancar, mainnya tuh enak, tanpa patah-patah Itu pasti juga meningkatkan mental kalian Tapi apakah device itu 100% menentukan? Enggak, dan contohnya itu banyak lah Gak usah gue sebutin lah Orang yang device-nya bagus tapi gameplaynya biasa-biasa aja Nah itu salah satu faktor yang menurut gue penting Cuma kantor juga bisa nangkep maksudnya device itu pentingnya buat apa Terus ada faktor mood juga ya Sebenernya kalau misalkan mood kalian jelek itu biasanya orang cenderung kayak gak niat main sih Tapi kalau misalkan mood kalian tuh lagi bagus Biasanya orang itu bahkan bergairah Ketemu musuh itu bahkan kayak energi dan bisa kayak berpikir dengan tenang gitu loh Kalau lagi mood ya Kemudian untuk faktor yang selanjutnya itu adalah faktor cara kalian tuh untuk mengambil sebuah resiko Itu juga menentukan banget sih Orang yang kayak terlalu cenderung main aman Gak terlalu berani untuk ngambil resiko Itu juga untuk berproses untuk bisa meningkatin mentalnya itu juga lumayan lama Jadi saling gue kalau misalkan kalian tuh pengen meningkatin mental kalian Antara pemikiran kalian dan cara mengambil resiko kalian Itu tuh beneran harus bisa dipikirin dengan mata Mungkin kalian tuh pengen ngambil resiko Tapi kalau misalkan pemikiran kalian itu salah Ya gak ada gunanya juga Jadi itu juga mempengaruhi sih Orang yang berani ngambil resiko itu biasanya mentalnya bahkan lebih cepat untuk berkembang Jadi untuk konten kali ini mungkin sampai disini dulu ya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel AppMogame ini Like kalau kalian suka video ini Disik kalau kalian gak suka See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax